Intro Proyeksi komposisi Persebaya Surabaya 6 pemain asing siap antar bajul ijo juara Berikut proyeksi komposisi Persebaya Surabaya 6 pemain asing siap bawa bajul ijo juara musim depan Seperti diketahui, Persebaya Surabaya mematok target juara musim depan Gerak cepat dilakukan manajemen serta pelatih Aji Santoso untuk perekrutan pemain Selain merekrut pemain lokal, penyegaran dari sesi komposisi pemain asing juga dilakukan Untuk pemain asing, hanya masalah teknis saja Ungkap Aji Santoso usai laga melawan Dewa United Sejumlah formula slot pemain asing mulai berkeliaran seperti adanya slot untuk asen hingga penambahan slot asing bebas Tetapi berdasarkan perkembangan transfer yang ada, Persebaya dikabarkan hanya tinggal disesuaikan dengan formula baru musim depan Bagaimana komposisi pemain asingnya? Berikut selengkapnya Pertama, Soya Momoto Soya Momoto menjadi pemain asing pertama yang diperpanjang Persebaya musim ini Pemain asing asal Jepang itu menjadi penggawa bajul ijo tersebur musim ini Torehan 10 gol dan 10 asis membuatnya layak diganjar perpanjangan kontrak Kedua, Ziv Volante Ziv Volante menjadi pemain asing kedua yang memastikan diri berseragam Persebaya musim depan Tak tanggung-tanggung, manajemen bajul ijo bahkan mengikat Ziv Volante hingga 2025 mendatang Total 4 gol dan 5 asis ditorehkan Ziv Volante bersama bajul ijo Tak cuma itu, pemain berusia 28 tahun itu kerap didapok sebagai kapten tim saat kapten utama Alwi Selamat tak bermain Ketiga, Paulo Victor Paulo Victor seakan menjadi striker yang dinantikan Persebaya, Surabaya dalam dua musim terakhir Gabung di pertengahan musim, pemain asal Brazil itu berhasil mengoleksi total 7 gol dan 2 asis dalam 15 penampilannya Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada punggungan resmi terkait perpanjangan kontrak sang Predator Keempat, Bruno Moreira Bruno Moreira diumumkan Persebaya Surabaya kepada bonek dan bonita dengan cara unik Tepatnya saat pertandingan berlangsung antara Persebaya Surabaya kontra D.Y. United di Laga Pemungkas Liga 1 2022 di Stadion Gelora Joko Samutrogris di Jawa Timur, Sabtu 15 April 2023 Kelima, Desen Stefanovic Nama terkini yang tentu saja menjadi sosok kejutan mendekat pergabung Persebaya Surabaya adalah Desen Stefanovic Pemain kelahiran di Serbia itu kini dikaitkan bakal segera bergabung dengan Persebaya Surabaya Bahkan menilai kabar terkini, Desen Stefanovic, santor dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya Dengan presentase sebesar 80 persen, kabar itu diungkapkan oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia at Gossip Bola Dan di urutan ke-6 ada Song Uyung Untuk pemain asing ASEAN, Persebaya Surabaya dikabarkan telah temui kata sepakat untuk mendatangkan bintang Timnas Singapura Song Uyung musim depan Kabar telah sepakatnya Song Uyung berkostum Persebaya Surabaya diungkapkan oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia at Liga Underscore Dagelan Sempat hampir gabung Persebaya Surabaya, Jefferson Asis kabarnya ke Klub Liga 1, Statistik Moncer Jefferson Asis yang sempat hampir gabung Persebaya Surabaya musim lalu kini jadi incaran Dewa United Seperti diketahui, Jefferson Asis merupakan seorang pemain berposisi striker asal Brazil Ia musim lalu hampir bergabung dengan Persebaya Surabaya Namun karena suatu hal, Jefferson Asis batal didatangkan oleh manajemen Bajul Ijo Pos yang sebelumnya disiapkan untuk sang pemain kemudian digantikan pada Silvio Junior yang hanya bersama Alwi Selamat CS selama separuh musim Kedatangan Jefferson Asis ke Indonesia bisa saja terrealisasi pada musim ini Pasalnya, satu tim Liga 1 yaitu Dewa United kabarnya tengah melirik pemain berusia 28 tahun tersebut Kabar ketertarikan Dewa United itu dapat diketahui dari unggahan Striker asal Brazil, Jefferson Asis yang dulu sempat diincar Persebaya wangsinya musim depan akan gabung Dewa United Sun Tulis pasukan ngapak di Instagram Usai batal gabung Persebaya, Jefferson tetap membela klubnya yaitu Gzira United pada musim 2022-2023 Striker berkepala pelontos itu punya catatan menterang dengan 22 gol dan 7 asis dalam 32 penampilan di semua kompetisi Akankah mantan incaran bakal jadi momok bagi Persebaya Surabaya musim depan? Melansir dari Wikipedia, Jefferson Mateus de Asis Estacio lebih dikenal dengan nama Jefferson Asis Ia lahir 21 Oktober 1994 Jefferson adalah pemain sepak bola Brazil yang bermain untuk Gzira United Jefferson Asis cukup produktif bersama Gzira United Ia bermain 20 kali dan mencetak 10 gol dan 4 asis musim lalu Pemain bertinggi 185 cm itu juga sempat mengikuti ajang kualifikasi Liga Konferensi Eropa Namun dari 4 pertandingan yang dilakoni, Jefferson Asis gagal mencetak 1 gol pun Dilansir dari laman transfermark.com, Jefferson Asis memiliki nilai pasar 5,65 miliar rupiah Hal yang tentu membuat tanda tanya besar adalah durasi kontrak yang dimiliki sang pemain Jefferson dikabarkan masih memiliki kontrak bersama Gzira United hingga 30 Juni 2024 Jika Persebaya Surabaya benar akan mendatangkan sang pemain Apakah Bajol Ijo bakal rela merogoh kocek untuk bisa menebus kontrak sang pemain? Bonek Bonita pilih siapa? 3 calon bag Persebaya Surabaya muncul, harga beda tipis, ada yang ekonomis Nasib Leo Lelis bersama Persebaya Surabaya nampaknya semakin terang akan berakhir Dasar bakal outnya Leo Lelis dari Persebaya Surabaya tak terlepas dari kinerjanya di lini belakang Bajol Ijo Leo Lelis yang menjadi komando di lini belakang tak kuasa menahan gawang Persebaya Surabaya dari kebobolan sebanyak 45 gol dari 34 pertandingan Di sisi lain, kabar bakal outnya Leo Lelis diperkuat dengan munculnya 4 kandidat back Persebaya Surabaya Sayang, kabar terkini menyebutkan satu kandidat sudah dipastikan gagal diboyong oleh Persebaya Surabaya Namun, klub berjuluk ke Green Force itu belum lama ini dikaitkan dengan nama baru yang tentu saja layak untuk dipertimbangkan Lantas, siapa saja ketiga back tengah yang santer masuk ke dalam bidikan Persebaya Surabaya menggantikan Leo Lelis? Berikut ulasan selengkapnya 1. Dusan Stefanovic Nama terkini yang tentu saja menjadi sosok kejutan mendekat bergabung ke Persebaya Surabaya adalah Dusan Stefanovic Pemain kelahiran NIS, Serbia itu kini dikaitkan bakal segera bergabung dengan Persebaya Surabaya Bahkan, menilik kabar terkini, Dusan Stefanovic santer dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya dengan presentase sebesar 80% Kabar itu diungkap oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia, Gozip Bola, Senin, 17 April 2023 2. Milan Joksimovic Nama kedua pemain yang masuk ke dalam list belanja Persebaya Surabaya adalah back asal Serbia, Milan Joksimovic Seperti diketahui, Milan Joksimovic merupakan back tengah milik Novi Pazar berusia 33 tahun Back kelahiran usi C, Serbia itu banyak berkarier di Eropa dengan membela beberapa tim dari Liga Austria, Serbia, dan Belarusia Kabar masuknya nama Milan Joksimovic ke dalam bidikan Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia, Gozip Bola, Senin, 10 April 2023 3. Adriano Schmidt Nama ketiga back yang santer dibidik Persebaya Surabaya datang dari Vietnam tepatnya dari Bing Bin FC, Adriano Schmidt Kabar dibidiknya Adriano Schmidt oleh Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia, Transfer, Bola, Kamis, 30 Maret 2023 Persebaya Surabaya mendatangkan Adriano Schmidt terhitung cukup sulit Pasalnya, Adriano Schmidt dalam 4 laga terkini di ajang V-League 2023 selalu menjadi andalan di lini belakang Bahkan, dalam 3 laga terkini ketika sosoknya diturunkan sebagai starter, Ding Bin FC mampu menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan